Intro Bencana longsor di sejumlah wilayah di kecematan Bantarkawung pada Jumat pekan lalu Terparah bencana longsor di dusun Nganyokot, desa Cinanas, kecematan Bantarkawung, Kabupaten Berebes Dimana terdapat tiga bangunan rumah warga mengalami rosak parah akibat diterjang tanah longsor Dua kandang kambing serta tiga ekor kambing belum ditemukan Selain rumah dan kandang kambing, material longsoran merobokkan satu tiang listrik dan menutup akses jalan desa Sehingga beberapa rumah warga terisolir TNI, relawan dan warga harus mengevakuasi warga dan puluhan unit sepeda motor Damut salah satu pemilik rumah menuturkan longsoran menerjang rumahnya saat hujan deras sudah berhenti Dirinya saat itu sedang membantu tetangganya yang rumahnya terkenal longsor Namun rumahnya justru terkenal longsor dan di dalam rumahnya hanya ada istrinya Beruntung tidak ada korban jiwa Damut berharap ada bantuan dari Pemkap untuk memperbaiki rumahnya yang rusak parah Jendras, habis suruh jendras terus keadaan sudah agak suruh hujannya Terus airnya kayak air bah datang Waktu itu bapak sama keluarga di mana? Saya posisi di luar Tapi kan sama bini lari, gak bisa nampak-nampak Kan motor aja kerendam Ini kayaknya kerugiannya berapa bapak? Anggota DPRD Kebupaten Brebes Sudono mengungkapkan Bencana tanah longsor di Kecamatan Bantargaung terjadi akibat beberapa faktor Dari mulai pemukiman penduduk berada di daerah longsor, konstruksi tanah labil, dan yang paling utama Harusnya hutan yang rawan longsor tersebut dialih fungsikan menjadi hutan lindung Kondisi Bantargaung yang seperti ini bukan hanya cinana saja Hampir ada beberapa desa yang kondisi wilayahnya memang curang Hari ini ada kemarin terjadi longsor yang sangat dah siap Ini di belakang kita material yang sangat lumpuh Itu longsoran dari hutan Kita belum tahu persis kondisi hutannya seperti apa Kita sih berharap nanti ke depannya Mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal yang tidak kita inginkan Sudono berharap kepada PMK Brebes Bisa merelokasi pemukiman warga ke tempat yang lebih aman Yang jauh dari daerah rawan longsor Karena bila dibiarkan tidak hanya akan merusakkan rumah warga Namun bisa mengancam jiwa manusia Trihandoko, RCTV, Brebes